Ada kabar gembira mulai Senin besok tanggal 10 April tahun 2023 untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT untuk gelombang kedua segera dicairkan serentak melalui PT.Pos Indonesia Dan ada informasi penting inilah daerah-daerah yang sudah cair untuk bantuan beras 10 kg kemudian daging ayam dan juga telur Dan ada juga informasi penting bantuan THR untuk KPM PKH dan KPM BPNT yang mempunyai siswa-siswi usia sekolah akan cair ya di bulan April ini Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting kepada seluruh KPM PKH dan KPM BPNT Mulai besok Senin tanggal 10 April tahun 2023 Untuk bantuan PKH dan BPNT gelombang kedua serentak akan dicairkan melalui PT.Pos Indonesia Dan berikut ini adalah daerah-daerah yang cair untuk bantuan tambahan berupa beras 10 kg Kemudian daging ayam dan juga telur Dan juga ada bantuan THR untuk anak sekolah bagi para KPM PKH dan KPM BPNT Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya Alhamdulillah Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan PKH dan BPNT Untuk gelombang kedua melalui PT.Pos Indonesia Jadi Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menunjuk PT.Pos Indonesia Untuk penyaluran bantuan PKH dan BPNT untuk gelombang kedua Yaitu gelombang kedua adalah bagi para KPM PKH dan KPM BPNT Yang belum cair bantuannya untuk PKH tahap 1 Alokasi Januari, Februari, Maret Dan juga BPNT untuk alokasi Januari, Februari, dan juga Maret Karena informasi terbaru dari Kementerian Sosial pada tanggal 7 April kemarin Belum 100% tersalurkan untuk bantuan PKH maupun BPNT Jadi maka dari itu Kementerian Sosial kembali menjadwalkan Untuk bantuan sosial PKH dan BPNT melalui PT.Pos Indonesia Yaitu mulai Senin besok tanggal 10 April tahun 2023 Hingga tanggal 15 April tahun 2023 Jadi bagi para KPM PKH dan KPM BPNT yang belum tersalurkan untuk bantuannya Maka akan mendapatkan surat undangan dari PT.Pos Indonesia Yang teman-teman bisa mencairkannya di PT.Pos Indonesia Mulai besok tanggal 10 April hingga tanggal 15 April tahun 2023 Dan informasi kabar gembira selanjutnya Yaitu bagi para KPM BPNT dan KPM PKH Untuk penyeluruhan bantuan tambahan berupa beras 10 kg Sudah tersalurkan di berbagai daerah di Indonesia Untuk lokasi bulan Maret, April dan juga Mei Dan juga penyeluruhan bantuan daging ayam dan juga telur Untuk 2,1 juta KPM yang mempunyai anak terindikasi stunting Dan berikut ini adalah daerah-daerah yang sudah cair Untuk bantuan beras 10 kg Di antaranya adalah DKI Jakarta Kemudian di Jawa Tengah Jawa Timur, Yogyakarta Kemudian Papua, Papua Barat Bandung, Rio, Samarinda, Sulawesi Barat Bengkulu, Aceh, Sumatera Barat Kemudian wilayah Bandung Kemudian Medan Kemudian Tuban, Cimahi, Sulawesi Selatan Lombok, Lampung dan wilayah Banten Jadi bagi teman-teman yang belum tersalurkan Untuk bantuan beras 10 kg Semoga di tanggal 10 besok Senin Juga tersalurkan ya Untuk daerah-daerah yang belum tersalurkan Bantuan beras berupa 10 kg Semoga saja besok Senin juga serentak ya Untuk dibagikan ke teman-teman semuanya Sehingga sebelum Idul Fitri sudah 100% tersalurkan Untuk bantuan beras 10 kg Bagi para KPMPKH dan KPMPPNT Kemudian ada informasi penting Yaitu THR untuk anak usia sekolah Bagi para KPMPKH dan KPMPPNT Yaitu berupa bantuan program Indonesia Pintar Atau PIP Jadi untuk program Indonesia Pintar atau PIP Juga sudah cair ya Di bulan April ini sudah mulai cair Silahkan dicek secara bertahap Apabila tahun lalu cair bulan April Maka di tahun ini dipastikan akan cair kembali Di bulan April untuk bantuan program Indonesia Pintar Atau PIP Untuk siswa-siswi SD, SMP, hingga SMA Jadi teman-teman silahkan dicek Apakah teman-teman mempunyai anak usia sekolah Yang terdaftar di program Indonesia Pintar Karena di bulan April ini Akan cair ya untuk bantuan program Indonesia Pintarnya Bisa jadi THR ya Karena bantuan ini bertepatan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah Kemudian THR selanjutnya yaitu Bantuan BLT Dana Desa Senilai Rp 900.000 Juga sudah disalurkan di berbagai daerah Jadi bagi teman-teman Yang terdaftar sebagai penerima BLT Dana Desa Karena di bulan April ini juga akan cair Bantuannya sebesar Rp 900.000 Alokasi bulan Januari, Februari, dan juga bulan Maret Terima kasih Semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh